Ada yang baru di kawasan wisata Candi Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Menyambut libur Natal dan Tahun Baru ini, di atas taman menuju Candi, para pengunjung bisa melihat seratusan laba-laba ukuran raksasa dan berwarna emas. Tenang, ini cuma replika, hehehe. Menjadi hiasan taman Golden Spider. Selain berfoto dengan instalasi replika laba-laba, para pengunjung juga bisa bermain di wahana susun puzzle laba-laba. Anak-anak sangat suka sekali dengan laba-labanya ini, dengan puzzle-puzzlenya memasang puzzle, terus suasana-suasana laba-labanya sendiri. Lumayan sih, jadi anak-anak bisa fokus untuk memasang puzzle, tidak berlilarian sembarangan. Ini sengaja disediakan pengelola untuk menarik minat wisatawan di musim liburan ini. Replika Golden Spider ini juga sengaja dihadirkan karena memiliki filosofis untuk tariwisata. Laba-laba itu sendiri mempunyai makna bahwa laba-laba mempunyai jaring. Dengan harapan pengunjung yang datang ke Candi Borobudur ini bisa terjaring. Dan dalam jaringan ini bisa meluas sampai terakhir dunia. Puncak kunjungan ke Candi Borobudur pada musim libur panjang ini diperkirakan terjadi pada tanggal 2 Januari mendatang. Ditargetkan pada libur Natal dan Tahun Baru ini jumlah wisatawan sebanyak 480 ribu orang. Widodo Setiawan melaporkan untuk NET.